Maka hari ini saat ini harus ambil sikap Dan kami sedang mempertimbangkan nama yang tepat Ada sekitar 10 nama yang kita godok Dan nampaknya ini emang merucut pada Satuan relawan yang bernama Komandan Kepanjangannya Komando menangkan Anies Baswedan Cukup sangar kayaknya ya Tapi gak apa-apa kita harus sesuatu yang bisa menumbuhkan effort yang luar biasa Kata sangar, kata kuat, kata komando Saya kira itu mampu menggerakkan kesadaran kita Untuk lebih aware dengan kondisi bangsa Dan kita harus memilih pada pilihan yang terbaik Jadi Komandan itu Komando menangkan Anies Baswedan Salamnya siap Komandan Siap Komandan Jadi salam itu artinya kita siap menangkan Anies Baswedan Oke, gimana nih pendapat sahabat semua Apakah sepakat untuk kita mulai memutuskan pilihan mendukung Anies Baswedan Tapi tentu saya juga mempertimbangkan pendapat sahabat-sahabat semua Apakah sudah saatnya kita mulai menentukan pilihan pada sosok Anies Baswedan Ataukah kita tunggu perkembangan dulu untuk melihat Barangkali ada tokoh-tokoh lain yang memiliki profil yang lebih tepat Cuma rasanya sulit dalam waktu yang dekat ini Waktu yang mepet ini Saya kira ini sudah mepet Untuk munculnya orang-orang yang relatif bersih Dan memiliki elektabilitas Kan persoalannya ada di situ Dan Anies Baswedan Elektabilitasnya hari ini tertinggi Dan isi hati dan pikiran beliau Kita sudah sangat tahu Beliau mengedepankan rakyat Beliau mengedepankan kebutuhan masyarakat Bukan cukong Nama komandan tadi muncul dari tokoh nasional Kawan saya, mentor saya Tapi beliau belum mau disebutkan namanya Jadi biasa kan kalau ada sumbangan apa Nggak mau disebut namanya Ditulisnya hamba Allah Jadi usulan ini dari hamba Allah Sahabat semua Bicara tentang Anies Baswedan Memang sosok yang fenomenal di negeri ini Kita tahu Di tengah begitu banyaknya Mayoritas pemimpin kita Yang tidak menunjukkan kapasitas Dan kapabilitasnya Sebagai seorang pemimpin Ya kita ketahui dengan capaiannya Kita ketahui dengan hasil kinerjanya Muncul satu sosok Dari DKI Jakarta Anies Baswedan Yang meski digempur Habis-habisan oleh para haters Dan bazep Beliau tetap mampu memberikan jawaban yang clear Yang membungka mereka untuk tidak bisa lagi berkuar-kuar Sehingga akhirnya pemaksaan opini yang terjadi Itulah Indonesia kita hari ini Masih ingat fitnah soal korupsi tanah? Apa yang terjadi? Ternyata pelakunya Anbuah Ahok Terakhir yang soal Formula E Itu sudah dibantah dengan data dan fakta Sehingga tuduhan-tuduhan yang muncul tentang Formula E Itu lebih kepada fitnah dan tidak berdasar fakta Ada videonya yang sudah membahas tentang ini Janji politiknya sudah terpenuhi Dan bulan ini Oktober 2021 Tepat satu tahun Menjelang akhir periode Kepemimpinan Anies Baswedan di Jakarta Di Oktober 2022 Anies selesai Menjabat sebagai Gubernur Jakarta Tuntas Insya Allah Dan tentunya Di tengah-tengah Begitu gencarnya Para capres yang lain Kita sebutlah Puan Maharani Air Langga Hartanto Mohaimin Iskandar Siapa lagi? Ganjar Pranowo Barangkali termasuk Begitu gencarnya mereka Melakukan pencitraan Baik dengan baliho-baliho Dengan pembuatan kaos dan sebagainya Tapi Anies Saya tidak melihat pergerakan dari pihak Anies Baswedan Nggak bikin baliho Nggak bikin kaos Ini kemudian menjadi greget Bagi para netizen rakyat di Lata Yang kemudian berharap Anies Baswedan Mau dicalonkan sebagai presiden Di 2024 nanti Anies yang tanpa parpong Tidak masuk partai politik Dapat dukungan yang begitu luas Dari masyarakat Itulah yang membuat saya menjadi greget hari ini Sekitar 100 video saya buat Untuk menginformasikan kepada sahabat semua Apa saja yang telah dilakukan Anies Baswedan Apa saja fitnah-fitnah yang menerpa beliau Bagaimana kelakuan orang-orang yang membenci beliau Dengan tidak masuk akalnya Terus-menerus Memborbardir Mencari kesalahan Anies Baswedan Tidak satu pun yang terbukti Dan barangkali sahabat Ingat ya Di bulan Mei Kita lima bulan yang lalu Saya pernah mewacanakan di channel ini Untuk membuat satuan relawan Untuk mendukung Untuk mensupport Untuk memperjuangkan Anies Baswedan Sebagai presiden 2024 Tentu dengan catatan Ya kami tidak buta mata hati Kami tidak akan taklit Karena sesungguhnya Yang kami perjuangkan Bukanlah Anies Baswedannya Tapi orang-orang yang berada di jalan kebenaran Orang-orang yang memperjuangkan hak-haknya rakyat celata Orang-orang yang dekat dengan Islam Dan itu saat ini Ya Anies Baswedan Tapi meskipun begitu Kalau Kalau di kemudian hari Ternyata Anies Baswedan Melakukan bruner fatal Yang menyakiti rakyat celata Maka detik itu pun Saya dan kami akan cabut dukungan itu Setuju ya sahabat semua Ya dulu sudah kita sebut namanya Komandan Komando menangkan Anies Baswedan Salamnya Siap komandan Artinya Siap memenangkan Anies Baswedan Ya tempoh hari juga kami wacanakan Dalam bentuk voting Dan luar biasa Saya kira 90% lebih setuju Sepakat untuk Kita sama-sama membuat Satuan relawan yang bernama Komandan Komando menangkan Anies Baswedan Jadi hari ini Tanggal 9 Oktober 2021 Kita pastikan Berdirinya sebuah satuan relawan Bernama Komandan Buat sahabat-sahabat semua Yang berada di berbagai daerah di Indonesia Yang sudah menyatakan Kesiapannya Dukungannya Dan bahkan Menyatakan Kesiap sediaannya Untuk menjadi perwakilan daerah Saya Respek Saya hormati Dan kita akan Tindak lanjuti ini Tentu Karena ini kita siarkan secara umum Maka Baca pun menonton Para haters pun menonton Bahkan nanti akan ada penyusup-penyusup Masuk Itu tidak bisa kita pungkiri Tapi kita punya suatu cara Yang jelas tidak akan kita kasih tahu Di publik Kita akan punya langkah-langkah yang sistematis Kita akan punya strategi-strategi Bagaimana memperkuat komposisi di komandan ini Agar mampu menopang Anies Baswedan Untuk menjadi calon presiden yang terpilih nanti Insya Allah Alhamdulillah Saat ini Banyak sekali sahabat-sahabat dari Saifu Jaman Channel Yang menjadi patron dari kegiatan ini Yang mendukung Yang mensupport Dengan berbagai cara Luar biasa Via WhatsApp Via grup Via media sosial lainnya Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonesikan uangnya Untuk perjuangan kami Di medan dakwah ini Ya jelas Hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini Karena kebutuhan pun kemudian bertambah Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang Kita harus merekrut lebih banyak orang Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil Oleh karena itu Buat sahabat-sahabat semua Yang terus mendukung kami Doakan juga kami Untuk mampu istiqomah Untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat Dan seperti biasa Bagi yang ingin membersamai kami Dengan membantu operasional channel ini Sahabat bisa mendonasikannya Ke nomor rekening yang ada di bawah sini Dan silahkan untuk mengkonfirmasikannya Ke nomor yang ada di sini Terima kasih telah menonton!